Intro Mengadili Satu, menyatakan terdakwa Yesika Kumalo alias Yesika Kumala Wongso alias Jess Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun Saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah Dan saya pun merasa sangat kehilangan, tapi saya juga dituduh membunuh Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya Semua tuduhan kejuang berdasarkan kebetulan yang tidak saya mengerti Pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh Kalau betul-betul dia sudah kasih buahkan kepada Mirna Dan di dalam tubuhnya itu Ades Yanida Karena dia bilang dengan jumlah itu, satu rohani itu pun bisa mati Saya koreksikan Saya tidak menyium, tadi dengar tidak Pak Otto sih? Saya menghormati Pak Otto lho Saya hanya ini Jangan Anda bikin mana saya? Saya pakai tangan begini, karena saya tahu ini uci hitam Jangan ngarang bahwa dia berarti kan Ades Yanida di situ kan? Pemirsa Kita ketemu kembali di Karni Ilyas Spesial Malam ini saya mengundang Pengacara yang cukup terkenal Oto Asibuan Karena Pekan ini Meledak kembali berita tentang Yesika Wongso Dan jadi pembicaraan publik di mana-mana dan netizen pun Yang semula Terpegaruh dengan Menghujat Yesika Wongso yang dituduh membunuh Mirna Sahabatnya Mirna Dan sekarang berbalik di netizen Justru mengagap Yesika tidak bersalah Atau tidak Melakukan kejahatan Mencampur Si Anida Di Ais kopinya Mirna Dan itulah judul yang dibawakan oleh Netflix Di layar televisi Yang Produser dari Singapur Yang datang ke Indonesia Melakukan investigasi terhadap itu Dan tayangannya menggemparkan masyarakat Dia memberi judul High School Mother Kopi Yesika Wongso Dan malam ini saya ingin mendengar dari Pak Oto Asibuan Selamat malam Pak Oto Selamat malam Pak Arnie Sebenarnya Pak Oto Dari awal saya tahu Menganggap Yesika tidak bersalah Tapi yang terjadi Ponis Hakim Menetapkan Yesika bersalah Bahkan banding pun ditolak Kasasi ditolak Peninjauan ke Bali Judicial Review pun Tetap aja ditolak Yesika Sehingga Yesika harus berikut 20 tahun penjara Dan keputusan tidak bergerak sama sekali dari Pengadilan tingkat pertama Sampai ke tingkat terakhir Dan bahkan ke tingkat judicial review Bagaimana sebetulnya yang terjadi menurut Persi Pak Oto Terima kasih Pak Arnie Ya seperti Tuhan bilang memang Semua ada waktunya Saya gak tahu apakah ini sudah waktunya Akan bisa membuka kembali kasus ini Dalam arti secara hukum Kalau di masyarakat sudah jelas terbuka Dan saya nanti juga akan bisa membuktikan Dia menghadapkan masyarakat Betapa sebenarnya ini Telah terjadi tragedi hukum Yang sangat menyedihkan dan memalukan Terus terang Bang Arnie Saya tidak akan Mau melakukan Pembelahan ini Sedemikian seriusnya Dengan beberapa tim saya yang berjasa di sini Kalau saya Betul-betul tidak yakin Bahwa dia tidak bersalah Saya tidak berani mengatakan 100% Dia tidak bersalah Tapi 99,99999% Itu persen Saya yakini dia tidak bersalah Karena 1% itu minimal Tuhan Yang punya kekuasaan Untuk bisa memahami ini Ijinkan saya Memberikan sedikit pengantar Masalahnya Kenapa sebenarnya Bisa terjadi kasus ini Di pengadilan Yang seharusnya tidak perlu jadi di pengadilan Pertama kita lihat Waktu Jessica meninggal Kemudian Dia diperiksa oleh Dr. Jaya Di embalmen Artinya dikasih formal Sampai 3 hari kemudian Dia sudah masuk pentimaya Dia sudah mau dikuburkan Dan kalau dia sudah dikuburkan pada waktu itu Sudah selesai persoalan Tidak ada Tetapi Inilah kunci daripada perkara ini Dan ini masyarakat semua Dunia hukum harus mengetahui Ini kuncinya Kita nonton di Netflix Ketika ini mau dikuburkan Krishna Murti Datang Krishna Murti waktu itu Dia kirim Dia datang dan berkata kepada ayahnya Mirna Edi katanya Itu kita melihat di Netflix Anakmu diracuni Kata Krishna Murti Kata anakmu diracuni Kalau sebelumnya Edi tidak Tidak tahu Tidak ada masalah Dia mengagam anaknya diracuni Kata-kata ini Anakmu diracuni Padahal belum ada otopsi Belum ada pengambilan sampel So Dari mana Krishna Murti Berkesimpulan awal Mendalui semua peristiwa Di mengatakan anakmu diracuni Oleh karena itu katanya Kalau kau tidak otopsi Maka kami polisi Tidak bisa melakukan penyelidikan Dan penyelidikan Sehingga No otopsi No crime Tidak ada otopsi Tidak ada Kriminal Itu kata Krishna Murti Inilah Yang menjadi sumber masalah Dari kasus ini Kalau tidak ada kata-kata ini Dia sudah dikubur Tidak ada yang saya katakan Saya mengharapkan Kenapa dia langsung berkesimpulan Ini dilacuni Nah Ini mulai Ini mulanya Nah Setelah dia berkata seperti itu Akhirnya Salihin mengatakan Yaudah Kalau begitu Otopsi Dia setuju di otopsi Akhirnya dibongkar Lagi dibawa Dibalah ke rumah sakit Si Si Mirna Apa yang terjadi Di persidangan Dokter selamat Kami tanya Itu dokter ahli Daripada Yang dia juga doli jaksa Apa yang saudara lakukan Apakah saudara melakukan Otopsi terhadap Mayat Mirna Dia bilang tidak Loh Dari mana saudara tahu Jadi apa yang saudara lakukan Saya tidak melakukan otopsi Tapi hanya mengambil sampel Dari tubuh Mirna Hanya sampel Jadi sebagian sampel diambil Ada di alambung Ada di hati Dan sebagainya Saya tanya Kenapa Anwar tidak melakukan otopsi Itu permintaan polisi Polisi yang minta sampel Katanya dia Permintaan polisi Tetapi Di dalam Berkas perkara kami Ada surat Di sini ada yang tunjukkan nanti Ada Surat Dari Polsi Tanah Abang Mengajukan permohonan Kepada rumah sakit Untuk otopsi Karena aneh nih Ini ada surat Mengatakan Supaya di otopsi Si Selamet mengatakan Itu permintaan polisi Tidak di otopsi Itu di dalam sidang Sehingga saya ingin Saya ingin menganalisa Surat ini sebenarnya Sampai gak kepada Si Selamet Ya bisa sampai Tapi dari Polna bilang Jangan di otopsi Saya tidak tahu Itu yang terjadi Atau sama sekali Ini sebenarnya Gak pernah dikirim Tapi itu lakukan Tapi itu lakukan Jadi ada dua fakta Jadi siapa di antara Yang dua ini Yang berbohong kan Pasti ada yang berbohong Salah satu Ya tapi Pasti tidak di otopsi Pasti di otopsi Dokternya bilang Tidak di otopsi Maksud saya berbohong Tentang keadaan Fakta surat menyurat ini Oke Tapi faktanya Dia tidak di otopsi Oke Nah Apa yang terjadi Kalau tidak di otopsi Kan ini persoalan Hukum yang pertama Karena dalam suatu Peristiwa hukum Kalau ada pembunuhan Ada yang mati Maka ada mayat Dan kalau ada yang mati Harus diteliti Apa sebabnya Dia mati Karena ini matinya kan Matinya bukan Bukan alami kan Ya berarti Bukan mati Biasalah Biasa Nah Karena itu Karena hanya diambil sampelnya Mulailah timbul masalah Kita tahu Presiden John F. Kennedy Semua dunia tahu Melihat di televisi Dia ditembak Tapi tidak langsung Dijatakan oleh pemerintah Dia akan John F. Kennedy mati Karena ditembak Tapi setelah Thomas Noguchi Ahli patologi forensik Dan mereka Mengatopsi Si John F. Kennedy Baru dia nyatakan mati Karena peluru Yang ada di bersarang Di tubuhnya Ya otopsi itu kan Memang muterang Untuk sebuah Perkara pembunuhan Di dunia ini Bukan hanya di Indonesia Ya kan Merenin Mondro juga Mati Karena minum obat Ya Di otopsi Kenapa saya sebut ini Karena saya juga mencoba Pada waktu berhubungan Dengan Thomas Noguchi ini Ya Umurnya hampir 90 tahun Saya gak tahu Apakah waktu COVID itu Jadi ada masalah Salah satu dua tahun ini Apakah dia masih Sehat atau tidak Tapi waktu itu Kita masih ada kontak Karena saya ingin membuktikan Bahwa John F. Kennedy aja Itu Sudah jelas Semua orang lihat Ditembak Nah dalam kasus ini juga Kita lihat Sambo Ya Dia sudah mereka Yang sehat Untuk pembunuhan Saya katakan mereka Karena terbukti di pengadilan Dia tetap mengirim Mayaknya Joshua Ke rumah sakit Untuk di otopsi Ya Artinya dia tahu dong Bahwa itu sebenarnya Memang prosedur Har di otopsi Kemudian Digali lagi Untuk di otopsi Untuk apa? Untuk mengetahui Sebab matinya Pastinya Kepasihannya Apa karena jantung Atau kena Kena peluru Kena peluru Nah peraturan Kapolri Juga menyatakan seperti itu Jadi tidak ada Satupun Peristiwa hukum Di dunia ini Termasuk Indonesia Yang ada masuk ke pengadilan Karena mati Karena bukan alami Yang tidak di otopsi Semuanya di otopsi Kecuali Jessica Salah apa Jessica? Kenapa hanya dia Di bumi ini Yang diadili Melakukan pembunuhan Pada seseorang Yang mati tidak wajar Tanpa di otopsi Apa dosanya Jessica? Apa yang terjadi disini? Ini yang menjadi masalah Nah itulah mungkin Waktu itu Netflix akhirnya Menempat Kasus ini Nah Kemudian setelah terjadi Kemudian Kita melihat Ada kena Kebetulan waktu di polisi Saya tidak menanganinya Tapi setelah Di pengadilan Saya petangani Saya mendapat kabar Dari Apa? Dari Tim yang lama Kadara Bos Tapi Dayak Di polisi pun Dia sudah diperlakukan Tidak baik Dia dimasukkan Di CLT Kemudian Apa? Ruangannya terus terang Lampunya terus terang Menerang Akhirnya matanya jadi kering Dan sebagainya Nah tetapi Di situ Habarnya dua kali ini Satu setengah meter Ya Betul Dan paling parah lagi Bang Karni Dia di Apa namanya Di 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 hipnotis Siapa orangnya Dia lupa namanya Nanti kita ingat-ingat dulu nanti Orangnya atau orang yang nyuruh? Di Di polda Ya Orang yang nyuruh Atau orang yang Polisi menyiapkan orang Untuk mengotopsi dia Oh siapa orangnya? Ini kan prosedurnya sebenarnya Tidak benar Tapi segeranya benar pun Berita caranya mana? Hasilnya apa? Kan harus kan dijelaskan Sampai disana Kita Otopsi Kalau otopsi Maksudnya itu harus dibelah Dari atas sampai ke bawah Sehingga bisa diperiksa Sebab kematiannya Ya Apakah Karena mati orang itu Tidak mungkin hanya minum Sampai di lambungnya Si yang ini sudah mati Harus Si yang itu masuk ke dalam darah Masuk ke dalam jantung Masuk otak Mati Kalau tidak sampai Si otak jantung Mana bisa mati Ya Itu common sense Nah Akhirnya Kita berpikir pada atu-atu membela Ya udahlah Karena tidak diotopsi Saya cobalah dulu lihat Bagaimana hasil pengambilan sampel ini Ternyata Ini laporan dari Lapim Proplido Bukan saya 70 menit Setelah Mirna meninggal Diperiksa cairan dari lambungnya Diambil 70 menit Lagi fresh sekali Ternyata negatif si Anida Tidak ada si Anida di dalamnya Bukan katanya ada 0,2 Setelah 3 hari kemudian Setelah dia di embalment Setelah dia di formalin Ditemukanlah Ada 0,2 si Anida Jadi waktu itu Yang 70 menit itu kan di rumah sakit Dia ambil langsung Belum di Belum di Belum di Belum di ambil sampelnya Di rumah sakit Di ambil Dan itu kalau saya tidak kilu Atas permintaan Daripada Orang tuanya Nah 70 menit tidak ada Nah 3 hari kemudian Jadi ada 0,2 Pertanyaannya Bisakah Dari tiada Menjadi ada Karena ini termasuk dari mulut Dikatakan diminum Tidak ada si Anida Tapi 3 hari jadi ada Mungkin gak Aneh kan Kalau pemanya dari ada Menjadi tidak ada Itu lohis Bisa hilang Ini dari gak ada Jadi ada Itu sebabnya ahli mengatakan Kalau itu yang terjadi Ada potensi Kemungkinan si Anida Dimasukkan kemudian Setelah Mirna meninggal Karena jadi ada Disuntikan bahasa Iya Dan itu dikatakan bisa Nah Apa yang terjadi Dokter lain mengatakan Mungkin Kita tidak mau Mengarah ke sana Tapi memang Di dalam tubuh manusia ini Selalu ada si Anida Apel pun 0,6 Si Anida Rokok Ada si Anida Air ledeng kita Kalau perisa pump itu Itu ada juga si Anida Setiap yang kita minum ini Ada si Anida Tapi jumlahnya sedikit Tidak mematikan Dan itu semua manusia Pasti punya si Anida Tapi tidak mematikan Yang bisa mematikan Adalah antara 50 sampai 176 miligram Nah Ini hanya 0,2 Katakanlah ada 0,2 Tidak mematikan Jadi tidak ada alasan Mengatakan bahwa Dia mati karena si Anida Nah kalau ahli yang Darussalam mengatakan Itu adalah Si Anida yang timbul Pasca kematian Dan itu lazim Dia bilang Nah Saya ragu Saya teliti lagi Laporan labkrim ini Saya kan Membelanya ini Menggunakan data mereka Karena kita tidak punya data Jadi data mereka Yang saya aduh Yang saya kritik Nah setelah saya lihat 70 menit tidak ada si Anida Saya lihat Di hati Yang diperisa oleh Dokter Selamat itu Tidak ada si Anida Padahal dokter Semua dokter Apatulim Mata kan Kalau kita masuk makan Masuk ke lambung Masuk ke dalam hati Atau darah Itu pasti ada Tiosienat dan sebagainya Di dalam hati Mutlak itu ada Kalau tidak ada Kalau tidak ada ke hati Kemana di dalam Di hati tidak ada juga si Anida Nah kemudian Langsung ke jantung Dan Dan ke otak Kalau narkoba Gimana tesnya Ya kan orang meminum narkoba Tes di urine Gampang kan Ini apalagi si Anida Di urine juga Tidak ada Berasal ke Ini mereka Baik Pak Otong Kita Perlu Rehat Sejenak pemirsa Pemirsa Dialognya Kita lanjutkan kembali Pak Otong Tadi ada satu hal lagi Yang Pak Otong Mengungkapkan Sebenarnya banyak hal Tapi satu hal aja dulu ya Ini pindah kita topik Kalau tadi dari tubuh Masuk ke gelas Masuk ke botol Sekarang kita Bicara tentang CCTV Ini kan Jessica Perali Jessica itu Tidak korban dari CCTV juga Salah satu contoh Kita lihat Oleh ahli Yang kami ajukan Seorang dokter Dari Jepang Berharuan dengan Seorang ahli yang Dari Mabes Polri Dari Jaksa Tegas dia mengatakan Ini rekayasa Kenapa Contoh Ingatkan kita Di kasus ini kan Ada dikatakan Jessica itu adalah Garut-garut Gini kan Dia garut-garut Celananya Katanya Karena itu Karena si Anida Jadi ceritanya begini Jadi Jessica itu Berdiri gini Kan karena Dia pakai Lejeng gitu Dia tarik Celananya gini kan Dia tarik gini kan Supaya bisa Dari bagus gitu Nah waktu Ditarik gini Inilah yang Di replay terus Oleh CCTV Diulang-ulang Seperti orang Menggaruk Dibilanglah ini Dia kena gatal Dan itu dibuktikan Di persidangan Digarut-garut Katanya gini Padahal hanya Dia bilang ini sekali Tapi diulang-ulang Ini seakan-akan Dia menggaruk Karena gatal Karena si Anida Itu rekayasa Menurut Ahli yang kita juga Jadi Siti-siti pun Sudah rekayasa Termasuk Umpamanya Yang ada katanya Paperback Dan sebagainya itu Itu ada rekayasa Karena disitu terlihat Seperti Nenek lampir itu Bisa diperpanjang itu Tangannya Jessica Tangannya Jessica itu Bikinnya begini itu Dibuktikan oleh Ahli Bukan saya ngomong Bisa diputar kembali Sidangnya Ada itu Tapi dia taruh Paperback Atau Paperback Ditaruh itu Kayak gini Kalau paperback kan Namanya teman baru jumpa Dia datang kesana Dia beli hadiah Empat Empat atau tiga Tiga Karena tiga orang temannya kan Ada Hani Ada Mirna Ada satu lagi Dia makanya ambil tiga Untuk dikasih satu-satu Gitu loh Nah saling menunggu Dia letakkan di situ Lantas dia bilang Kalau orang biasanya Tasnya harus dibawa Gak buku di atas Itu kan gak luhis Nah Jadi ini rekayasa Ini harus dibongkar Sebenarnya Dan dokter itu Mas bersedia sampai sekarang Data itu kami dulu Ambil Kalau gak salah Dari Kompos Atau di TV One Data itu Resmi pada waktu itu Diadu sama dia Dihadapkan di persidangan Ini rekayasa Dia bilang Nah Bagaimana Dan perlu kita ingat CCTV yang ada di sana itu Tidak diambil Dengan berita secara resmi Bukan polisi yang mengambil CCTV yang ada Oliva Itu rekaman dari Mana pun gak tau Dan yang aslinya Itu hilang Gak ada itu Masternya itu Gak ada Sehingga kita gak tau Ya boleh saya katakan Yang dipilih-pilih saja Yang ada di sana Note the whole story Gambaran yang utuh Dari situ Nah itu makanya saya katakan Bahwa Penuh keanehan Di dalam kasus ini Nah Kalau kita ingin Saya juga ingin menyampaikan Ya Pak Alkar Banyak orang berkata Para ahli Mengaku hebat Bahwa katanya Ini kan tidak perlu harus Direct evidence Indirect evidence juga boleh Tidak perlu harus Direct evidence Saya bilang Mau direct evidence Mau indirect evidence Itu bukan persoalan di situ Karena harus dibuktikan Kalaupun kau mengatakan Circumstances evidence Yang mereka bilang itu Itu dimana Circumstances evidence-nya yang mana Jangan hanya ngomong Itu tetap harus berkaitan Circumstances mana yang bisa dikaitkan Ya dikaitkan untuk mengatakan Jessica pelakunya Mereka Mereka mengatakan begini Kesimpulannya Disana ada tiga kemungkinan Terjadinya pembunuhan Itu menurut jago-jagonya Ahli itu mereka itu Kemarin juga ada Di setah demokrasi katanya Satu Rangga Rangga adalah Barista yang membuat kopi Kedua adalah Runner Yang membawa kopi Ketiga adalah Jessica Di dalam pendapat polisi juga Ini seperti di tiga Ada kemungkinan Lantas mereka dengan logika Mereka mengatakan Rangga tidak mungkin Karena ada CCTV Ya kan Terus kemudian Si Runner juga gak mungkin Itu kan Karena Kalau dari sana Di sana kan panas katanya Kopinya Nanti dikasih kopi Jadi gak ada masalah Dan sebagainya Yang mungkin hanya Jessica Karena apa? Karena dia yang paling lama Di dalam Mengasai kopi itu Ini mana Circumstansi evidence-nya Ini kan kesimpulan kalian Gitu loh Ingat Lantas dikatakan Kalau gak Jessica Siapa lagi? Siapa? Ketika Anda berkata Siapa? Di situ berarti Anda ragu Kalau Anda ragu Maka berarti ada Reasonable doubt Hukum mengatakan Seorang hakim Hanya bisa memutuskan Hukuman Apabila ada Beyond reasonable doubt Dengan bukti Yang mutlak Meyakinkan hakimnya Ya bukti material Bukti Ya Kalau dibentukkan Kalau gitu siapa? Itu namanya ragu Nah kalau ada Keragu-raguan Pak Karni Maka berlaku teori Indubio proreo Indubio proreo adalah Apabila seorang hakim Merasa ada keragu-raguan Maka dia memberikan putusan Yang menguntungkan terdakwa Di sini harus menguntungkan terdakwa Dia harus dibebaskan Paling tidak begitu Kalau Walaupun tidak ada bukti Dia ragu Karena dia ada teori Dia selalu bilang Di catatan demokrasi Kemarin Possibility Teori possibility Nah kalau sudah teori possibility Berarti kan semuanya mungkin Ya Everything can be happen Bisa possible Mirna Jessica Ranga Ataupun si Siapa tadi Marwan Ya possible juga Sebelum dia datang Sudah kena Sianida Sianida Possibility juga Sebelumnya juga Sudah kena Sianida Nah kalau ada teori kemungkinan begini Berarti ada keraguan Bang Karni Nah jadi kalau ada keraguan Harus dia dibebaskan Tidak bisa dipastikan Kalau dibilang Kami menghukum Bukan berdasarkan Indirect 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 juga boleh Tunjukkan pada sana Mana indirectnya Tunjukkan pada mana Mana sirkultans Evidencenya Dia hanya bilang Buktinya celannya Dibuang Ini lagi Paling parah lagi Masyarakat Indonesia Harus tahu nih Semua di TikTok dimana Dikatakan bahwa Jessica membuang celana Ini luar biasa nih Fakta yang Disampaikan Yang terjadi begini Bang Karni Setelah dia pulang Kebetulan Dia ganti baju Ini saya baca Dari berita cara Yang dibuang oleh polisi Saya bukan Nama-nama Boleh ada berita cara Pembantu itu Datang kepada Jessica Jessica Atau non Atau apa Dibilang disitu Celananya robek Jessica jawab Ya kalau robek Buang aja Oleh si pembantu Dimasukkan ini ke ember Disimpan disana Selama tiga hari Direndam Tidak dibuang-buang Dalam proses waktu ini Kalau saya tidak keliru ini Polisi sudah datang Ke rumah ini Mestinya mereka harus Menemukan celana itu Dan mengambilnya Dan mengambilnya Setelah tiga hari Menurut Pembantu itu Karena sudah bau asin Bau Bau Seperti ikan asin Saya buang Dimana kau buang Di tong sampah Di situ juga Di rumahnya Jadi gak ada fakta itu Dia membuang Untuk menyembunyikan Dan kalau mau disarik Barang itu ada Tetapi Yang paling menyedihkan Buat saya Yang saya sangat menyesalkan Kepada Jessica Di persidangan saya tanya Anda kan bilang Bahwa ini Ada dibuang Berita-berita seperti ini Tolong hadirkan saksi itu Hadirkan dia Di pembantu Di pembantu itu Kan saksi dia Tidak dihadirkan Pak Karni Ya karena yang tidak dihadirkan Tidak ada pernyataan apa-apa Dari saksi itu Nggak Dicek gak Masih ada di rumah itu gak Kita tahu Pak Karni Dimana dia Tapi saya gak bisa Mau Diumpetin gitu maksudnya Ya Pak Karni lah yang menyimpulkan Tapi benar Romeknya itu di belakang Si Jessica Si Jessica Orang ini bilang Romek Pembantu yang bilang Pada Jessica Ini Mungkin mau dicuci Ditanya Romek ini Jessica Atau non Atau apa Saya gak tahu pengilannya Ya Romek Buang aja Tapi jadi soal Kalau itu menjadi Isu utama Kenapa Jaksa Tidak menghadirkan Saksi itu Kenapa Untuk apa Kan disitu Pembantu Masa gak Susah kita cari Pembantu Ya kan Nah itu Yang menjadi Kita menjadi Tanda curiga lagi Jadi banyak sekali Saya lihat orang disini Seperti tadi saya katakan Ada yang bilang bahwa dia Menuduh dia Saya harus ulangi lagi Karena ada orang ahli Mengatakan Dia sudah datang Tiga hari sebelumnya Motret itu Itu fitnah keji Fitnah keji Dan berpotensi pidana itu Karena itu bisa Meresahkan masyarakat Mempengaruhi pengadilan Yang salah Saya selalu Apa yang saya katakan ini Semua merasakan berita acara Apa yang ada disini Saya sampaikan Itu Bang Karni Makanya Dengan demikian Apakah Kasus ini kita biarkan Bang Karni yang paling Berpengalaman dulu Mungkin waktu kasus Sengkondan Karta Ya Bang Karni yang punya Woyeru Aya Yang paling tahu soal itu kan Nah Kita lihat lah Bang Karni Ya tapi Sengkond Karta itu Tidak Sebelumnya Tidak mengajukan Judisi review Atau Bedi Jawa kembali Karena tidak ada PK-nya Karena waktu itu PK belum diatur Atau sudah diatur Tapi dipingsankan Oleh Mahkamah Agung Dan baru hidup lagi Ketika Saya lapor ke Ketua Mahkamah Agung Waktu itu Bu Jono Orang yang sangat Punya integritas Dan sederhana Sekali Dan dia Yang menghidupkan kembali Di Jawa kembali Itu menyelamatkan Terpidana yang benar-benar Tidak bersalah Walaupun sekarang Penyelewengan dari itu Juga banyak banget Dan itulah Makamah Konstitusi sudah mengatakan PK itu bisa berkali-kali Tapi ada juga Mahkamah Agung mengatakan Di satu kali Bertentangan dengan PK Dengan putusan MK Ya kan Tapi ada juga putusan Mahkamah Agung Yang juga mengizinkan PK-nya dua kali Seharusnya bisa Karena Kalaupun tadi Sengkond Karta Tidak mengajukan PK Tapi keputusan Yang dia terima Sudah inkrah Setelah itu Dia sudah di Cipinang Tapi Gak Karena-gara Ketauan Kita bongkar Bahwa bukan dia Pelakunya Mahkamah Agung Menghidupkan PK itu kembali Artinya Dua kali Cari inkrah Iya Jadi ini pun Seharusnya boleh berkata Kalau dapat bukti baru Sudah Dan disitulah nama Mahkamah Agung Hebat kan Iya Karena mereka tahu Ada salah Mereka perbaiki Buat PK jadi top Mahkamah Agungnya Nah saat ini juga Mestinya begitu Walaupun ada kesalahan Diperbaiki Maka hukum Jadi lebih baik Harus dikasih cara Karena begini Mbak Karni Ada Kan sudah lihat Banyak orang mengatakan Bahwa Ada mahasiswa hukum Mengusulkan kada saya Supaya Mengajukan Grasi Ya Dia kira Mungkin saya tidak mengerti Soal Grasi Mbak Karni Tiga tahun yang lalu Saya bicara dengan Jessica Dengan hati-hati Saya katakan Saya hanya karena kasihan saja Walaupun saya tidak setuju Tapi saya iseng-iseng tanya Jessica Anda saja Saya bisa yakinkan Presiden atau otoritas yang lain Berdasarkan bukti-bukti hukum Agar kamu Agar kamu Bisa dibebaskan Dengan mengajukan Grasi Mau gak Atas dia tanya Oh Kalau Grasi Saranya apa Saranya kau harus mengaku Dan minta ampun Kepada Presiden Dia bilang Oh maaf Saya tidak akan Mau minta ampun Saya tidak mau Mengakui perbuatan Yang tidak pernah Saya lakukan Dia bilang Saya hampir menangis Pada waktu itu Sedih saya Lima hari yang lalu Tiga hari yang lalu Saya lagi bicara Sama Jessica Karena waktu itu Saya pikir kau mungkin Masih beberapa tahun Di dalam Belum tahu rasa sakitnya Setelah tujuh tahun ini Siapa tahu kau berubah Karena sudah terlalu Menderita di pengadilan Saya tanya lagi Sama Jessica Jessica Yang kedua kali saya tanya Mau gak kamu tuh Untuk Om jangan tanya-tanya itu Biar saya di sepuluh tahun Mau sempur hidup Gak apa-apa Kalau memang Om minta saya Mengakui perbuatan Yang saya lakukan Yang tidak saya lakukan Yang tidak saya lakukan Saya tidak mau lakukan Baik Kita rehat dulu Pemirsa Saya tidak membunuh Mirna Jadi seharusnya Tidak ada alasan Untuk memperlakukan saya Seperti sampah Dan saya pun Merasa sangat kehilangan Tapi saya juga dituduh Membunuh Yang mulai Saya tidak tahu Bagaimana mengungkapkan Perasaan ini Dengan kata-kata Mirna mati Karena ditemukan Si Anida di dalam kelas Tapi tidak disebutkannya Si Anida di dalam tubuh korban Di dalam tubuh korban Yang negatif Yaitu 70 menit Setelah dia mati Dia tidak persoalkan Nah inilah saat kita Ketidakjujuran Majelis Hakim Menurut saya Pemirsa Kita lanjutkan Dialog kita Baik Tadi Ada Sudah diterangkan Kegajilan Dan terakhir Tentang otopsi Yang Tidak dilakukan Walaupun tertulisnya Dilakukan Apalagi Kegajilan-keganjilan Yang Pak Oto Lihat dalam persidangan ini Dan Saya dengar juga Pak Oto Punya bukti-bukti Yang dibawa ke sini Jadi Tadi sudah saya ceritakan Kan kalau orang mati Kan kita berangkat dulu Mulai dari tubuh Baru nanti kita Kalau sudah temukan Persoalan di dalam tubuh Baru kita berangkat kepada Media yang lain Yaitu gelas dan sebagainya Nah Kegajilan lagi adalah begini Ada di sana Mirna meninggal Yang meminum kopi itu Ada empat orang Satu Mirna Satu Honey Satu Devi Devi itu Ini disuruh Mirna Untuk minum Katanya Mereka dua Minum kan Jadi terus Si ini minum Si ini Si Honey juga minum Dan minumnya Pakai sedotan Ya Jadi kalau kita Minum pakai sedotan Gak mungkin bisa Didelepeh lagi Karena sedot Langsung masuk Kecuali kalau minum begini Mungkin bisa kita rasakan Ya Kemudian Tapi di Dia bilang oleh Ani Bahwa karena Mirna Merasa Ya Aneh Dia juga cuak minum Dia suruh minum Gak mati juga Yang dua lagi Dia mengetes Ada apa nih Barang disini Devi Dia bawa ke belakang Dia kan Minum juga Gak mati juga Ada lagi satu Si Marwan Dia juga tes juga Gak mati juga Jadi bagaimana bisa terjadi Ada satu orang yang mati Ada satu orang yang mati Dan dikat Kalau memang itu ada racun Di dalamnya Bahkan tiga yang minum Jadi ini Gak masuk akal Ya Gak masuk akal Nah kemudian Dokter Jaya Adalah dokter yang pertama kali Di memeriksa selain dokter yang di 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 apa ya Di mall ya Ada satu dokter Ketika dia Tapi yang pertama dia sudah meninggal Dokter Jaya yang memeriksa mayat Ya Dan memberikan formalin Dia pencet-pencet katanya tubuhnya Dilihat di bibirnya Adalah Biru Di kukunya adalah biru Dia cium Tidak ada cyanida Karena dia bisa mencium Rata cyanida berbau armon Ya kan Nah Tentunya Seharusnya kan Ini adalah saksi yang harus Dibawa oleh jaksa Karena dia yang pertama kali Melihat ini kan Ya 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 Tapi entah kenapa Jaksa Tidak diminta Tidak diajukan Oleh polisi Yang mau jaksa Oleh jaksa Oleh polisi Dia tidak dimasukkan Jaksa tidak mengajukan Sebagai saksi Karena dia tidak mau Jadi ahli Saya meminta kepada dia Untuk bisa jadi ahli Jadi dia tampil disitu Ahli dari saya Kalau saya tidak panggil Tidak ada cerita ini Sehingga Saya akan jadi Terserbunyikan lah Kasus ini Kalau tidak ada Dr. Jaya waktu itu Karena mereka tidak Mengajukannya Apa kesaksian Dr. Jaya? Nah dia mengatakan jelas Bahwa ini Tidak ada cyanida Karena apa? Karena sudah diceritakan Sama dia Harus otopsi Dan sebegitu Tapi yang paling utama Dia bilang Kalau ini adalah cyanida Maka warnanya itu harus Rasanya warna merah seri Seri gitu Ini hitam Padahal dakwaan jaksa Semua persidangan Saksi mengatakan Mirna itu biru Ada busu Ada sebagainya Tapi ketika Jaya bersaksi Disini mengatakan Tidak benar itu Kalau biru Bukan cyanida Akhirnya apa yang terjadi Mulailah berubah Ahli-ahli lain itu Mengatakan Datanglah ayahnya Mirna Pagi-pagi Datang ke pengadilan Dia bawalah satu surat Dibatukan di meja hakim Bayangin Foto-foto Seakan-akan Mirna ini Baru-baru merah seri Ya orang-orang jadi ketawa kan Tadi Jaya bilang Biru-biru Mati-mati Tiba-tiba merah seri Dan dimasukkan Itu di atas meja hakim Dan hakim Membiarkan Dan hakim Menyatakan Binser mengatakan Ya ada di meja saya Mestinya dia harus tolak Karena ini Bukti yang tidak sah Bukan dari Bukan dari Jaksa Jaksa Ini menjadi Kita menjadi Heran pada waktu itu Nah Ya Karena durasi terpendek Mungkin saya harus lompat Akibat dari itu Maka kita lihat tentang Apa yang terjadi Di gelas Karena ini yang dipersualkan Saya selama ini kan Ada si Anida 7400 mg Di gelas Yang itu selalu saya katakan Kenapa kalian itu Ribut tentang Yang ada di gelas Kalau orang mati Karena si Anida Yang anda periksa Adalah si Anida Yang ada dalam tubuh Bukan dalam gelas Kalau udah ditemukan Di dalam tubuh Ada si Anida Baru kita cari Dari mana asal-usulnya Baru kita cari Gelasnya Itu mestinya teorinya Jangan dibalik Karena berapa banyak pun Si Anida di dalam gelas ini Satu ton Atau apapun Kalau tidak ada di tubuh Mirna Itu tidak ada Apa-apanya Gak ada urusannya Gitu Nah Oleh karena itu Saya berpikir Saya harus kejarin Kenapa mereka Selalu konsentrasi Hanya ada si Anida Di gelas Saya periksa Ternyata Waktu Mirna itu Meninggal Kan ada sisa gelas Pada sisa minuman Mirna Kopi Lantas ditanya Kemana ini sisanya Oleh Devi Dikatakan Sisanya ini Dimasukkan ke dalam botol Ya kan Kita tanya Kenapa Masukkan ke dalam botol Biar gampang dibawa Oke Kalau masukkan semua Tidak Separuh Kalau separuh Kan lebih sulit Bawanya Kalau sumbanya Masih mungkin Tapi ada saksi yang lain Mengatakan Tidak Semua saya masukkan Dalam botol Tidak separuh Katanya Itu namanya Johannes Kalau gak salah Jadi Dua saksi itu Saya sudah mengatakan Berbeda Dia mengatakan Saya tuang separuh Yang lain mengatakan Semuanya saya tuang Oke Kita ikuti Cara Apa yang dikatakan Karyawan Karyawan Kaveh itu Dan bersaksi Di pengadilan Nah Kita ikuti yang pertama Katakanlah Ini adalah Separuh Komunikasi Jadi yang disita Oli polisi adalah Sisa Kopi Satu gelas Yang disita adalah Satu gelas Berisi Minuman Sisa kopi Dan Satu botol Sisa Yang tengah tadi Itu disitu Dan satu lagi gelas Seperti ini Adalah kopi Yang disuruh dibuat Di Oliver Sebagai pembanding Jadi ada Dua gelas Satu ini Sisa minuman Mirna Satu Sisa minuman Mirna Dimasukkan Dalam botol Lantas Satu gelas Untuk pembanding Ini yang disita Yang dibawa Dibawalah ini Ke Mabes Polri Keluarlah hasilnya Saya baca Apa hasilnya Apa yang terjadi Yang diperiksa oleh Mabes Polri Adalah Dua botol Satu gelas Bagaimana bisa terjadi Dua botol Yang diperiksa Satu gelas Apa Isinya ini Dari mana Datangnya botol ini Apakah ini Sianida Apakah dimasukkan Disini Atau apa Kita gak tahu Tapi jadi Yang ada Bisa secara Ada Sianida Jelas Dibilangnya Hasilnya mengatakan Ada Sianida Dua-dua botol Dua botol Saya tidak ingat betul Yang duanya ya Tapi yang pasti Dua botol ini Yang diperiksa dulu Terbukti ada Sianida Ini ada Satu gelas Jadi saya hanya Saya mau melihat dulu Mengenai Prosedur Prosedurnya dia Oh satu botol Satu gelas Yang beracun ya Satu pembanding Negatif Satu botol Satu ini Adalah beracun Tadinya Yang ada Adalah Satu gelas Satu botol Eh dua Tadinya adalah Dua gelas Satu botol Ini yang diperiksa Sampai di Mabes Mabes balik sama kita Ini hilang Yang ada Hanya dua botol Ini beracun Ini beracun Ini tidak Pertanyaan saya Dari mana barang ini Ini kan Disegel Kenapa bisa berubah Berubah Apa masih bisa lagi Dipastikan kebenaran Daripada ini Isinya ini Itu yang menjadi Soal pertama Soal yang kedua Saya baca disini Isinya Jumlah Daripada Sisa Sisa Apa Kopi itu Adalah 300 mililiter 350 mililiter Ya Disini Saya bawa Ada Saya lihat Apada ganyian Coba disi Rul 350 mililiter Bantu Bisa dibantu Saya tuang Bisa bantu 350 mililiter Ini gelas Saya cari Sampai ke Australia Dulu Tidak dapat Ada dapat Tapi mereknya Tidak sama Ini kami ambil Ukurannya ini persis Dan mereknya Kalau tidak salah Ini merek Daripada Oliver Kami dapat Bukti ini Ada yang baru Ini Dan inilah Isinya sama Bentuknya sama Mereknya sama Ini Isinya ini Adalah 370 mililiter Oke Ini gelas Dari Sama dengan Oliver Dikatakan Sisa kopi Itu Adalah 350 mililiter Oke Kalau dia 350 militer Maka Maka kita Bertanya Tadi kan Sudah diminum Oleh Empat Orang Oleh Saksi Mereka Oleh ahli Yang ditampilkan Oleh Jaksa Katanya Sekali Sedot Itu Adalah 20 mililiter Itu Kata mereka Saya juga Tidak tahu Kebenarannya Tapi saya Ikuti Ahli Yang dari Jaksa Sekali Sedot 20 mililiter Kalau Sekali Sedot 20 mililiter Maka Empat Orang Yang minum Berarti Adalah Dua Kali 40 Berarti 80 Nah Berarti Isi Daripada Isi Daripada Apa itu Gelas Itu Berarti Seharusnya Sudah 350 Mililiter Tambah 80 Ya kan Ya 300 430 430 Mililiter Itu Seharusnya Padahal Ini Hanya 370 Kapasitas Kapasitas Nah ini kita Buktikan sekarang Ini berapa nih Rul 350 Ya Ini Dilihat ini ya Pas ya 350 Ini Coba Jangan sampai Berubah Saya lihat Kacamata saya dulu Sekarang Kurang dong 350 Penyebar Di atasnya Atau di bawahnya Terus pas 350 Terus Sudah Sudah Jadi ini 350 Adalah Sisa Kopi Kita tuang Kedalam Gelas Yang Sama Dengan Yang Di Oliver Segini Karena Memang Tidak Boleh Penuh Karena Ada Space Katanya Sekarang Berarti kan Sudah diminum Oleh 4 orang Coba Masukkan 2x20 Berarti 2x4 4x20 Berarti berapa Itu 80 Nah ini 80 Melili Terima Jadi inilah Belum Belum ya Belum Ini 80 mili Ini 80 mili Ini 80 mili 20 mili 4x Jadi ini 80 mili Kita tambahkan Kesini Ya Melimpah Sumpah kan Sumpah Jadi Tidak mungkin Jadi Tidak mungkin Barang bukti itu Adalah itu Kalau dengan teori Ini nasik seorang gadis Yang datang dari Australia Datang ke sini Hanya untuk berlibur Dan ada pula Orang Ahli kemarin juga Yang menyampaikan di media Bahwa Dituduh lagi Jessica Sebelum 3 hari Datang Sebelum 3 hari Sebelum pembunuhan Sudah datang Disana Memotret Katanya Memotret Lokasi Oliver Aduh ini Kina kejam Padahal dia Jessica Itulah pertama kali Dia datang Ke Oliver itu Makanya di dalam Pembelam kami Saya katakan Bagaimana mungkin Seorang Jessica Yang baru datang Dari Australia Tidak pernah Ke Oliver Merencanakan Pembunuhan Di tempat terbuka Di tempat yang Tidak pernah Dia kunjungi Karena terjadinya Dia kan di Sedangnya jelas Dia bertanya Han kemana kita Ketemunya Han ini menjawab Karena saya Saya gak tau Saya kan baru Di Indonesia Han ini jawab Di Oliver saja Atau di flash market Yaudah pilih aja Lah Sihannya sih Jessica Bila yaudah Karena nilainya Oliver Bentuknya bagus Oliver Tapi ada yang menuduh dia 3 hari sebelumnya Sudah memotret Katanya melihat Lihat situasi Dan kondisinya Ini luar biasa Nah Satu lagi Yang misal lagi Ini sebenarnya panjang Tapi satu bagian aja Saya tunjukkan Di dalam persidangan itu Ada Sebelum ditunjukkan Kita rehat dulu Oke Diskusi kita Pak Oto Pasti ada Kejanganan-kejanganan lain Yang belum Pak Oto Ungkapkan Seperti saya katakan tadi Banyak sekali Tapi kalau diizinkan Satu lagi Boleh saya Cerita sedikit lagi Di luar sana Di luar sana Bahkan isu-isu di pengadilan juga Ada yang mengatakan Memang Sengaja Jessica Datang lebih dulu Ke Oliver Untuk memotret Tadi ada orang yang bilang 3 hari sebelumnya Sudah Ada yang bilang Datang lebih awal Satu setengah jam Padahal kan dia Orang dari luar negeri Terus Waktu dia datang ke sana Itu jam sore Nanti dia Diantar oleh bapaknya Tidak mobil sendiri Dia diantar oleh ayahnya Ke sana Dan untuk Karena gak tau macet Lebih awal Kan orang tau Straight Sehingga dia sampai lah Dia lebih awal Di tempat itu Nah inilah yang selalu Dipotret Sekatakan-katakan Dia sengaja datang Untuk memang Mata-mata Melihat dulu Dan sebagainya Padahal sudah Kita katakan Itu pertama kali Dia tau Oliver itu Itu sebenarnya Saya katakan Bagaimana mungkin Seorang yang belum pernah Mengetahui tempat itu Merencanakan pembunuhan Di tempat yang dia tidak tau Di siang hari Di tempat yang ramai Itu persoalannya Nah Kemudian Saya terus terang aja Juga saya sebenarnya Protes ini Kepada Pemerintah Australia Karena banyak Kejangkala yang terjadi Dalam proses yang disana Kalau diusut Ditelusuri mungkin Apa yang terjadi Sebenarnya Suatu pemeriksaan Ke Australia Karena saya tidak Pernah melihat Suatu Kepolisian Australia Sampai datang ke sini Dan memberikan Data-data Korban ini Yang tidak Relevan Dengan kasus Pembunuhan Disana Kajian dia menabrak Dia Betul dia pernah Menabrak Apa kaitannya Dengan orang mati Dibunuh disini Gak make sense Jadi saya lihat Terkesan saya melihat Ada sesuatu hal yang Yang gak masuk akal Ada apa sih Orang nabrak sana Yes Tapi kaitannya Matinya korban Apa Mesti dia harus cek Apakah ini pernah Beli cyanida atau tidak Itu masuk akal Nah kemudian lagi Yang muncul sekarang ini Adalah Soal LGBT Dikatakan ada hubungan Sejenis Ini kan rame sekali Sedih banget Dikatnya Padahal hakim Benjar pada waktu itu Bertanya kepada suami Mirna Apakah ada hubungan Istrimu itu Dengan hubungan khusus Istimewa Dengan Jessica Dia bilang tidak ada Bahkan hakim bilang Gitu udah ya Media gak ada lagi itu ya Isu Dan memang tidak ada Karena Jessica juga punya pacar Namanya Patrick Di Singapura Di Australia Bahkan dia dituduh Membunuh Gara-gara katanya Dia dinasehati oleh Mirna Gara-gara pacaran Dengan Patrick Yang masuk Yang ilmi pun Tidak masuk akal Masa gara-gara Dinasehati Tidak jangan pacaran Dengan Patrick Lantas dia Khusus terbang Dari Australia Datang kesini Merencana kembunian Gak masuk akal lah Jadi itu Hal-hal yang sebenarnya Yang Tidak masuk akal Yang selalu ditampil Kedila bersidangan ini Nah Itu yang saya katakan Kembali Bahwa Kalau dikatakan Circumstances Evidence Itu Circumstances Evidence Kan Masyarakat dikelebui Dengan kata-kata Circumstances Evidence Ini oleh para Para ahli itu Ya kan Padahal harus dijelaskan Circumstances Evidence Itu yang mana Kan harus ada Kaitannya Mereka mengatakan Ada Jessica Di situ Lebih lama Ada celana Dibuang Di sana Itu adalah Bukti-bukti Yang tidak langsung Menunjukkan Jessica Dia bersalah Aduh Bagaimana Indus Circumstances Evidence Di sini Padahal Saksi Penutup Terakhir Saya pernah Di situ Hampir Berbuat Salah Tapi Saya Spekulasi Karena Hakim Mengumpulkan Semua Saksi Yang Andi Oliver Pada waktu itu Dia suruh Semacam Seakan-akan Dilakukan Semacam Apa namanya Rekonstruksi Walaupun itu Tidak lajim Tapi Oke lah Akhirnya Saya ambil Spekulasi Begini Saya tanya Satu persatu Seluruh Saksi itu Boleh dibuka Di sini 21 orang Atau 50 orang Saya lupa Saya sebenarnya Saya tidak berani Karena sekali Saya salah Mati saya K.O Saya tanya Apakah Kalian Semua yang ada Di sini Pernah Melihat Bahwa Jessica Memasukkan Sesuatu Kedalam Gelas Kalian Kan ada Di sini Saya tanya Satu Kamu Pernah Tidak Kamu Pernah Tidak Semuanya Mengatakan Tidak Coba Pak Karni Kalau satu Mengatakan Ya Pernah Saya lihat Selesai Tapi itu Suatu pertarungan Waktu itu Insting Sebenarnya Itu Perbuatan Yang Spekulatif Sangat Spekulatif Tak bisa Lakukan Tuhan Menolong Namun Tidak ada Padahal mereka Semua Di situ Masa Orang Lain Meja Sekian Bergerak Dia Tahu Meletak Ini Dia Bisa Tahu Apa Apa Namanya Paperback Tapi Yang Masukkan Sesuatu Tidak Ada Yang Tahu Jadi Tidak Mungkin Itu Bukti Material Tapi Ada Pertanyaan Saya Ngapain Si Jessica Ini Harus Datang Berjam Jam Sebelum Mirna Datang Itu Yang Saya Katakan Tadi Sebenernya Kan Ada 3 in 1 Kan Ya Karena Ada 3 in 1 Dia Minta tolong Sama Bapak-bapaknya Antar dulu Saya Kesana Saya Enggak Ngerti Dimana Oliver Ini Dia Di Untuk Menghindari Macan Dan Terin Maka Dia Datang Lebih Awal Ternyata Tidak Begitu Macan Sampailah Dia Di Sana Satu Setengah Jam Sebelum Itu Itulah Itulah Yang Digunakannya Kesempatan Untuk Membeli Oleh Oleh Kalau Salah Disitu Oleh Oleh Untuk Teman-temannya Ini Tapi Ini Diputar-putar Sebagai rupa Seakan-akan Ini Berencana Itu Itu Iya Terus Dibilang Lagi Kenapa Kamu Pesan Minuman Lebih Dulu Karena Di Lamp Chatting Mereka Bila Kamu Minum Apa Mir Ya Minum Kopi Terus Dibilang Pesan Atau Masalah Ya Terus Siap Pesan Ya Dipesan Ternyata Dia Lama Datang Kan Biasa Ada Yang Bila Saya Sudah On The Way Padahal Dia Belum Perjalan Ada Yang Seperti Itu Kalau Dari Sisi Itu Ya Tapi Dari Sisi Kesaksian Ani Kemana Yang Ani Itu Benar-benar Memberatkan Yesika Yesika Ini Saya Dibilang Waktu Di Rumah Sudah Pingsan Pun Si Mirna Tidak Berbuat Apa-apa Cuma Menonton Aja Artinya Tidak Ada Kecemasan Sama Sekali Kemudian Di Rumah Sakit Juga Wajahnya Tidak Sedih Ketika Tahu Sudah Meninggal Gitu Misalnya Dan Ani Juga Bercerita Bagaimana Layarnya Kayak Kebakar Ketika Minum Kopi Setelah Disuruh Mirna Minum Kopi Apa Tanggapan Pak Otto Terhadap Kesaksian Ani Ini Kalau Pendapat Kesaksian Ani Ini Terus Terang Aja Tidak Lagi Sesuai Dengan Yang Semestinya Itu Ya Karena Apa Ya Saya Tahu Apa yang Terjadilah Menasih Tapi Pendapat Saya Mengatakan Bahwa Jessica Ini Memang Orangnya Seperti Itu Sampai Sekarang Juga Begitu Dia Tenang 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 Orang Di Sidang Itu Dia Pernah Saya Tegur Bok Kamu Bersandiara Nangis Saja Supaya Jangan Dituduh Orang Berdarah Dingin Dia Bila Kenapa Om Saya Tidak Bersalah Kenapa Harus Nangis Nangis Lagi Pula Katanya Kalau Saya Menangis Dilihat Ibu Saya Ibu Saya Itu Kolem Itu Sebabnya Saya Suruh Ibu Saya Tidak Boleh Datang Ke Sidang Sebab Kalau Ibu Saya Datang Ke Sidang Saya Lihat Dia Nangis Saya Pasti Kolaps Kami Tahan Tetapi Bang Karni Setiap Khabis Sidang Kamilah Yang Tahu Betapa Dia Nangis Meraung Di Belakang Dia Tidak Menunjukkan Kepada Orang Dia Setelah Beranggapan Kalau Saya Nangis Merengek Itu Berarti Apa Adanya Saja Dan Ketika Dia Dihukum Lihat Dia Tidak Nangis Depan Sidang Tapi Waktu Di Belakang Dia Menangis Dia Menangis Ketika Membacakan Kledo Dia Saja Mungkin Sudah Tahan Lagi Jadi Dan Hal Ini Saya Tanya Kepada Ahli Di Persidangan Bagaimana Pendapat Ahli Kalau Melihat Seseorang Tiba Tiba Ada Kedjaan Meninggal Tapi Dia Diam Saja Dia Jadi Ada Rupanya Orang Kalau Orang Melihat Sesuatu Kejadian Yang Mengejutkan Dia Tidak Berreaksi Tapi Dia Diam Freezing Beku Takut Takut Jadi Diam Tidak Melakukan Apa Jadi Masing-masing Orang Jenisnya Berbeda Itu Baik Tapi Ini Ada Bia Kepada Saya Yang Memberikan Bahan Namun Demikian Dengan Metode Scientific Investigation Yaitu Metode Perhitungan Reaksi Racun Dari Dua Adik Kimia Yaitu Bapak Nur Samran Dan Dokter Gelgel Masih-masih Menggunakan Romus Metode Atau Pendekatan Berbeda Namun Ditemukan Hasil Yang Sama Bahwa Hasil Perhitungan Ditemukan Racun Dimasukkan Kedalam Minuman Rentang Waktu 1640 Sampai 1655 Hal itu Tidak ada Hal ini Tidak ada Orang lain Didekat Minuman Selain Yessica Dalam Rentang Waktu Tersebut Yessica Masih Menutupi Minuman Tersebut Dengan Beberapa Paperback Tanyaan saya Pautor Tau Nur Samran Dan Doktor Gilgal Saya tahu Dan saya bisa Jawab Soal itu Dan dengan mudah Dan orang Akan tertawa Akan Kalau milik Mengetahui Pak Karni Dia membuat Suatu metode Percobaan Dan dia Dengan Percobaannya itu Dia bisa Katanya Membuat Menghitung Dia tahu Menghitung Mundur Bahwa persis Pada jam Sekian Itulah Jessica Melakukan Memasukkan Racun itu Ke dalam Hebat Hebat Banget Peristiwa Sudah terjadi Berapa lama Hari ini Terjadi 6 Januari Berapa bulan Kemudian Dia dibikin Percobaan Coba Kira-kira Jam Berapalah Kira-kira Jam Berapalah Racun Ini Masuk Kedalam Gelasnya Mirna Dia bikin Percobaan Di sana Dia bisa Berhitung Bahwa Jam Sekian Masuk Itu Penelitian Yang Bagaimana Dia Saksiali Dia ahli Dia apa Dan itulah Yang menjadi Profesi dia apa Dia mungkin Seorang ahli Atau Kimia Atau tidak Nggak tahu Tapi siapa yang boleh Saya bertaruh Bawa semua ahli Bisa menghitung Mundur 6 bulan yang lalu Atau 3 bulan yang lalu Ada kejadian pembunuhan Memasukkan Racun di sana Tapi hanya Dengan berasa Kepercobaan Di sini Dia bisa mengatakan Oh itu Masuk Jam sekian Pada tanggal sekian How come Menitnya tepat Hanya dengan Percobaan Dan untuk itu Memantahnya Gampang lagi Itu semua Peristiwa adalah Sianida Di dalam gelas Ada enggak Di dalam tubuh Kan itu Persoalannya Itu sebab Saya katakan Mau berapa Banyak pun Anda buktikan Di gelas ini Ya Di gelas ini Ada enggak Di dalam tubuh Mirna Ada di otopsi Tidak Kalau tidak ada Di dalam tubuh Mirna Tidak di otopsi Ini enggak Dikunanya Percobaan Yang dibuat itu Nothing Karena yang penting Kalau orang mati Karena racun Yang dilihat Di dalam tubuhnya Bukan di dalam gelas Ya 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 Itu Jadi Mereka sibuk Pertanyaan ini Belum lagi Saya persoakan tadi Yang kamu periksa itu Yang mana Botol yang mana Gelas yang mana Iya kan Air minum yang mana Kopi yang mana Kan sudah kita Tanjukan tadi Bahwa botol-botol itu Sudah berganti semuanya Jadi itulah Jadi Tolong ya Bapak ahli Pumanya Pak Gel-Gel Pak apa semuanya Apa yang Anda lakukan itu Saya hargai Pendapat Anda Tetapi Yang ingin saya sampaikan Apapun yang Anda lakukan Selama Sianida itu Tidak bisa dibuktikan Ada di dalam tubuh Mirna Semua yang Anda Katakan itu Bagi saya tidak berarti Anda harus buktikan Dengan otopsi Anda harus buktikan Ada Sianida di dalam tubuh korban Yang jumlahnya bisa mematikan Kalau itu ada Saya takluk Saya siap Hukum mati Bila perlu Yesikanya Tapi kalau tidak Tolong Pikirkan Sianidanya itu putri kita Anak kita Jangan main-main Karma itu cepat sekali Terjadi sekarang ini Lihat Sudah saya bilang Dalam kasus sambo aja Sebenarnya juga digali kok Geburnya Semua cepat Jangan kita lakukan itu Kasihkan anak-anak orang Baik Kita rehat dulu Sejenak pemirsa Kita sampai ke segmen terakhir Pautok Ini kan sekarang Opini publik berbalik Dan Bahkan banyak yang menuntut Ini Kehadilannya bagaimana Pautok Masih jadi Kuasa hukum Enggak dari Yesikam Masih Masih bisa berbuat Kalau begitu Ya tentunya Kami akan mencari Upaya hukum Tentunya Apa yang direncanakan Kita merancangkan Untuk melakukan Upaya hukum PK PK lagi PK lagi Dan saya berharap Dengan sangat Dengan hormat Mahkamah Agung Mempertimbangkan ini Dengan baik-baik Untuk bisa Menerima PK ini Untuk diperiksa Dan Kalau diperiksa Saya minta Kalau boleh Hakim memberikan Pertimbangan lah Bagaimana pendapatnya Mengenai otopsi Apakah memang Boleh orang Dihukum Mati Apa Dilakukan hukum Disidangkan Karena Ada satu kasus Pembunuhan Mengakir matinya Orang lain itu Tanpa otopsi Sebab apa Mas Karni Saya juga mengajar Saya mengajar Gajah mana juga Soal pidana Saya ajarkan pada mereka Itu tidak boleh Ada juga Berapa Jaksa juga Yang saya ajar Dan saya tanya mereka Mereka juga Tidak boleh Tapi kalau Ini ternyata Boleh orang Dihukum Tanpa Diotopsi Berarti Apa yang saya Umumkan itu Kan Sudah bohong Ya kan Bohong semua Sia-sia Merusak Semua ilmu Yang ada Jadi Makam Agung Harus bikin Pertimbangan Kalau memang Harus dia bilang Juga Tanpa otopsi Juga Tidak apa-apa Silahkan Tapi kasih Pertimbangan Dengan Catan-catan lain Dan Di dalam perkara ini Tidak ada Satupun Pertimbangan Hakim Tentang Ahli yang Kami ajukan Disinggung pun Tidak Kali tidak kan Seharusnya dibilang Kami telah membaca ini Kami tidak sependapat Dikesampingkan Minimal kan itu Ini Yang dari Terdakwa Hanya dari pihak Terdakwa saja Inilah ketidak Dari pihak Jaksa Ini yang Tidak fair Jadi Selalu Saya lihat Tidak adil Disitu Seperti bukti ini Tadi ini Kami ajukan Di persidangan Ditolak Jadi ketidak Adilan Ketidak Adil Apakah Mau kita Biarkan Pak Karni Selalu Mengatakan Iya pengacara Pantah Karena dibayar Saya Persampaikan Pak Karni Saya tidak pernah Dibayar Satu rupiah pun Dalam kasus ini Saya sudah Sampaikan berkali-kali Waktu itu Pas Lebaran Kalau tidak salah Saya sudah Beli tiket Untuk liburan Dengan keluarga Ke Alaska Ya Tapi karena Saya diminta Untuk itu Akhirnya Saya tidak pergi Dan semua Hangus uang saya Saya hanya Pernah diberikan Oleh ayahnya Mirna Semangkuk Bubur Pak Karni Ketika kami Dua hari Dua malam Membuat Play Doh ini Tempat itu Dia datang Membawa Bubur Semangkuk Buat saya Dan semangkuk Semangkuk Untuk teman-teman saya Itulah Yang pernah Saya terima Dari ayah Bapaknya Gagin plastik Tapi dibilang Dia pabrik plastik Menjadikan Dia hidupnya Tidak baik saja Kalau menengah pun Juga tidak Tapi orang bilang Dia orang kaya Rumahnya hanya Berapa-berapa Berapa-berapa Rp100 meter Kalau salah Itu pun tidak tahu Dijual atau tidak Menjadikan sekali Mungkin kepada Tim saya Mungkin pernah Dibawa roti Mungkinnya Tim saya pun Tidak pernah 6 uang dapat Uang 1 rupiah pun Kami membelanya Pro bono Jadi apa Dan ingat Saya membela Bukan untuk menang Saya membela Untuk menegakkan Keadilan Keadilan harus Dia dapat Kalau akhirnya Orang bilang itu menang Itu soal lain Itu istilah Tapi bukan menang Kenapa Kalau saya mau menang Saya tidak objektif Saya akan bisa Menghalangkan segala Cara untuk menang Tapi kalau saya ingin Mendapatkan keadilan Bepada Jessica Yang saya tahu Betul dia tidak bersalah Itulah yang saya lakukan Ya tadi Pak Otto sudah menyinggung Bagaimana bisa Orang dihukum Perkara pembunuhan Tidak ada otopsi Tapi Apa Pak Otto Melihat Dari seluruh persidangan Ada Pembuktian Material Dari kasus ini Tidak ada satu pun Sudah saya katakan Saksi Satu orang Saksi Berapa ratus orang Ada orang disitu Berapa puluh orang Ada PGW Oliver Satu pun Tidak ada yang melihat Makanya mereka bilang Tidak perlu ada saksi mata Oke Lata saksi apa Yang Anda tunjukkan Bisa menunjukkan Dia melakukan pembunuhan Kalau bukan saksi mata Circumstansian Evidence Katanya Apa Karena dibuang celana Di sana Apa kaitannya dengan ini Apakah ada peristiwa di Australia Dia menabar orang Lata jadi pembunuh Apa Pak Jangan menggunakan istilah Circumstansian Evidence Suatu istilah yang hebat Buktikan apa Aku tahu hukumnya Jangan bodohin masyarakat ini Nah satu hal Bapak Arne Di Netflix Darman Salihin bilang Ini adalah Kasus pembunuhan Tanpa bukti Tapi saya menang Dia sendiri Mengatakan itu Oto mengulakan uang Saya juga mengulakan uang Tapi dia banyak Dan saya tidak banyak Dia bilang begitu Saya tidak mengulakan uang Uang dari mana Nah kalau dia mengulakan uang Ya terserah dia lah Untuk apa dia kasih uang itu Tapi saya tidak Baik Beberapa Dari sebuah cerita Pak Oto ini Saya jadi ingat Kisah Yang semalam juga Saya bacakan Di Indonesia Lawyer's Club Di semua penjara Di Italia Ada seorang napi Yang tidak diketahui Karena disana Satu sel itu Banyak orang Tapi seorang napi ini Menempelkan Di dinding Selnya Dia bilang Tidak semua Orang yang meringkuk Di balik jeruji ini Adalah penjahat Dan tidak semua Yang bebas berkeliaran Di luar sana Adalah orang baik Yang tidak pernah berbuat kejahatan Napi Tak bernama Dan dari situ Kita seharusnya Mengerenungkan kembali Adagium hukum Lebih baik Membebaskan seribu orang yang bersalah Daripada menghukum Satu orang yang Tidak bersalah Kita ketemu Di Karni Ilyas Eklusif Yang akan datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!